Uang juga gak dibawa mati Iya itu dia Orang yang bilang uang gak dibawa mati itu adalah orang-orang yang egois dalam agama itu Begitu ya? Ya itu egois, karena visi Karena kata-kata itu juga gak ada di Quran ya Bukan, bukan hanya gak ada di dalam Quran, tapi kata-kata itu mengkhianati Al-Quran Wah gimana ceritanya? Kan setiap muslim itu diwajibkan untuk bermanfaat Setiap muslim itu diwajibkan untuk membantu fakir miskin dan anak yatim piatu Dan kalau mereka tidak melakukan itu, maka mereka pendusta agama Gimana caranya bantu kalau mereka gak penduduk? Nah jadi, I'm talking to you Yang diharuskan dalam agama Islam itu adalah Memiliki akses kekayaan yang luar biasa, tapi duduk sederhana Bukan duduk sederhana gara-gara gak punya duit, kemudian meniklain belinya adalah pak jilasi